Pemisah dari total 1736 hektare lahan sawah padi di Kabupaten Batanghari yang terdampak kekeringan. 1 hektare tanaman padi dipastikan mengalami pusu atau gagal panen. Kondisi ini dialami para petani di Kejabatan Marsubu Ulu. Dampak kekeringan akibat musim kemarau yang melanda sekitar 1736 hektare lahan sawah padi di Kabupaten Batanghari kini mulai berdampak terhadap tanaman padi di era setempat. Bahkan dari total luas lahan yang terdampak, sedikitnya sekitar 1 hektare tanaman padi yang dipastikan mengalami pusu atau gagal panen. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kebupaten Batanghari, Roma Ulyana mengatakan bahwa lahan padi yang mengalami pusu dialami oleh para petani di desa Sungai Lingkar, Kejabatan Marsubu Ulu. Kondisi ini dipicu karena lahan sawah petani mengalami kekeringan dengan kategori berat. Kondisi ini dipacaukan pusu 1 hektare. Cukup memperhatinkan kondisi persahawan kita. Mudah-mudahan kami berharap hujan segera turun dalam intensitas yang cukup ya. PMKG meramalkan ya, meramalkan memprediksi ada hujan di Agustus. Ya memang alhamdulillah memang iya, walaupun hanya di beberapa titik dan investasi juga rendah. Tapi dengan adonnya hujan itu menyelamatkan. Roma mengaku kondisi ini cukup mengkhawatirkan para petani. Sebab jumlah luas lahan persawahan yang terdampak kekeringan mencapai ribuan hektare dan intensitas curah hujan yang turun masih dalam kategori rendah. Dengan demikian, pihak dinas tanaman pangan, pertanian, dan perikanan Kebupaten Batanghari masih terus berupaya melakukan popalisasi terhadap lahan para petani, terutama yang sudah terdampak kekeringan dalam kategori berat.